di masa depan di tahun 2077, di mana bulan udah hancur gara-gara sekelompok alien bernama Scavenger di tahun 2017. Karena mereka terpaksa meninggalkan planet mereka yang sekarat, jadi mereka datang untuk merebut planet bumi. Tanpa bulan, bumi tentu aja menjadi kacau balau, dari gempa bumi yang menghancurkan kota-kota dalam hitungan jam, sampai tsunami menyapu bersih apa yang tersisa, dan akhirnya bumi pun mengalami kiamat. Setelah itu, baru Scavenger mulai menyerang para manusia yang tersisa, tapi umat manusia gak tinggal diam untuk melawan balik dengan berbagai cara, sampai harus menggunakan nuklir untuk menghentikan para Scavenger. Pada akhirnya, umat manusia berhasil memenangkan perang itu, namun resikonya mereka kehilangan planet ini, terutama adanya radiasi berbahaya dari dampak nuklir-nuklir yang digunakan, sehingga hampir semuanya gak bisa dihuni lagi. Maka dari itu para penyintas harus meninggalkan bumi, dan membangun sebuah kendaraan luar angkasa sangat besar bernama TET, yang merupakan pusat kendali sekaligus rumah sementara untuk umat manusia. Kenapa sementara? Karena mereka gak tinggal di sana selamanya, dan mereka bertujuan untuk tinggal di bulan terbesarnya Saturnus yang paling cocok bagi umat manusia, yaitu Titan. Tapi gak semua orang berada di sana sekarang, karena masih ada dua orang yang harus tinggal untuk sementara di bumi untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu Jack dan Vika. Jack dan Vika adalah sepasang kekasih, dan mereka ditugaskan untuk melindungi semua pasokan air raksasa, atau sebutannya, kilang air, yang bisa menyedot air laut bumi untuk diubah menjadi energi fusi untuk koloni baru, karena kelangsungan hidup umat manusia tergantung padanya. Sekarang dua minggu lagi misi Jack dan Vika akan selesai, dan mereka akan bergabung dengan yang lainnya di Titan, jadi mereka terus bekerja sampai misi itu selesai. Sehari-hari Jack bekerja sebagai teknisi untuk memperbaiki drone tempur berbentuk bulat yang rusak, karena sehari-hari juga drone-drone itu pada rusak gara-gara scavenger yang masih berkeliaran sampai saat ini, dan suka menyerang drone itu di malam hari, serta mencoba menghabisi hidupnya Jack di siang hari. Tapi dia udah dipersiapkan berbagai senjata mantap di markas, yang sangat tinggi dari permukaan, sehingga dia dan Vika bisa terhindar dari serangan-serangan para scavenger. Sementara untuk Vika, dia ditugaskan menjadi pengawas komunikasinya Jack, dan mengawasi pergerakannya dari ruang kontrol. Supaya lebih fokus menjalankan misi, Jack dan Vika dihapus ingatan masa lalu mereka yang gak diperlukan secara wajib. Namun ada satu hal yang sering mengganggu Jack ketika tertidur, yaitu sebuah mimpi tentang dia dan seorang wanita, dengan situasi bumi yang masih normal, namun Jack gak bisa menggambarkan dengan jelas seperti apa mimpi itu. Suatu hari di saat menjalankan tugas, Vika mendapat kabar tentang dua drone tempur mereka yang hilang, jadi dia melapor kejadian itu ke seorang pemimpin di TED bernama Sally, dan memberi tahu lokasi terakhir salah satu drone yang hilang itu ke Jack. Jadi dia pergi ke sana dengan menggunakan helikopter tempur, dan melihat drone itu ternyata dihancurkan sama scavenger. Oleh karena itu dia langsung memperbaiki drone. Di saat itu dia menyadari kalau dia berada di sebuah stadion besar, dan pernah mendengar tentang sebuah pertandingan besar yang pernah diselenggarakan di stadion ini, sehingga entah kenapa dia merasakan kerinduan tentang suasana pertandingan itu. Setelah membetulkan drone, Vika melihat sesuatu yang mendekati Jack, jadi dia langsung mengarahkan senjatanya ke si sesuatu itu, yang ternyata itu cuma seekor dogi liar. Menyadari dronenya yang mau aktif, Jack memaksa si dogi untuk kabur, karena si drone akan menghabisi hidup siapapun yang ada di sekitar, kecuali Jack. Jack kemudian pergi ke atas bukit untuk istirahat, di mana sambil dia membicarakan tentang scavenger dengan Vika, Jack menyirami sebuah pot tanaman yang dia temukan untuk dia kasih ke Vika sebagai hadiah nantinya. Jack merasa kesal kalau scavenger sekarang udah sering mencuri sel bahan bakar dari drone, tapi Vika meyakinkan jika misi mereka udah selesai, para scavenger itu hanya punya debu dan radiasi aja. Namun ada satu hal yang sulit diterima Jack, yaitu setelah umat manusia memenangkan sebuah perang, kenapa harus mereka yang pergi dari bumi. Untuk mencari drone hilang yang kedua, Jack menggunakan motor portable yang tersimpan di helikopternya, dan melakukan perjalanan dengan situasi yang udah terjadi kiamat akibat perang. Sesampainya di sebuah gua, dia memasuki gua itu lebih dalam dengan tali, di mana di dalamnya ada sebuah ruang besar, dan melihat drone yang dia cari yang tertutup dengan kain. Tapi begitu dia membuka kain itu, ternyata itu bukanlah drone, dan ada alat sinyal dari drone yang sengaja ditaruh di bawahnya, yang disadari Jack kalau ini adalah sebuah jebakan dari scavenger. Gak lama setelah itu datang para scavenger yang banyak, jadi Jack berusaha kabur dari mereka, sampai dia merasa senang ketika naik kembali ke permukaan, namun talinya pun. Alhasil Jack menjadi terjebak di ruang besar ini, namun gak lama setelah itu datang sebuah drone lainnya untuk membantu Jack, yang ternyata itu suruhan dari Vika. Setelah para scavenger pada habis hidupnya sama si drone, dia memastikan dulu kalau Jack bukanlah musuh, dan setelah dia memastikan itu, dia pun kembali ke permukaan meninggalkan Jack. Jack kemudian menemukan tali lainnya yang bisa dipakai untuk keluar, namun sebelum dia memanjati tali, dia menemukan sebuah buku menarik untuk dia baca nanti di markas. Begitu dia kembali ke permukaan, dia melihat motor kesayangannya udah gak ada, menduga kuat kalau motornya udah dicuri sama para scavenger. Setelah berhasil kembali ke markas, Jack mengasih pot tanaman temuannya ke Vika. Tapi ketika Jack mau mengasih tahu dari mana dia menemukan pot tanaman itu, Vika langsung keluar ke balkon, dan akhirnya dia pun membuang pot tanaman itu dari ketinggian. Dia beralasan kalau mereka gak boleh melanggar aturan yang udah ditetapkan, dan merasa ketakutan kalau di tanaman itu ada racunnya, apalagi sebentar lagi misi mereka akan selesai, jadi dia gak mau mereka kenapa-napa dan tetap bisa menjalankan misi dengan aman. Esok harinya, mereka melihat sesuatu meledak di kejauhan, yang ternyata itu adalah kilang air, dan membuat mereka menduga kalau itu bom dari scavenger dari sel bahan bakar drone yang mereka udah curi. Ketika menelusuri kilang air yang meledak, Jack melihat sebuah sinyal acak dari layar peta, oleh karena itu dia pergi ke sana, dan ternyata itu berasal dari sebuah gedung yang dulunya menjulang tinggi sebelum perang. Sambil memeriksa gedung, Jack teringat kalau tempat ini suka muncul di dalam mimpinya, sebelum dia memasuki gedung lebih dalam. Di sana dia menemukan sebuah alat radio yang memancarkan sinyal acak itu, dan berpikir scavenger menggunakan gedung ini sebagai antena. Jadi dia meminta Vika untuk memeriksa arti dari sinyal acak itu, dan ternyata itu adalah sebuah koordinat, oleh karena itu Jack menduga kalau alat radio itu digunakan sebagai suar sama para scavenger, tapi Vika gak menemukan apa-apa di koordinat. Ini membuat Jack dan Vika merasa heran kenapa scavenger mengirimkan sinyal acak itu, namun kemudian mereka gak terlalu memikirkannya, dan kembali menjalankan misi seperti biasa. Di tengah perjalanan, Jack pergi memeriksa area perbatasan mereka, jadi Vika memperingatkan kalau dibalik itu adalah zona radiasi yang bisa melelehkan tubuh Jack. Sebelum pergi dari bumi untuk selama-lamanya, Jack sengaja menghilang dari pantauan Vika, untuk pergi ke suatu tempat sebelum kesempatan itu menghilang, yang ternyata tempat itu adalah rumah pribadi mantapnya di tepi danau yang dikelilingi dengan gunung. Di sana Jack berkesempatan untuk hiling dengan melakukan hal-hal yang dia suka, dan hal-hal itu adalah hal sederhana yang biasa dilakukan sama orang dulu sebelum kiamat, yaitu menjalani kehidupan secara normal, karena inilah momen yang bisa bikin dia benar-benar tenang dan bahagia. Gak lama setelah itu momennya diganggu sama semacam objek yang jatuh, oleh karena itu dia pergi ke sana sambil memberitahu hal itu ke Vika, dan dia memberitahu kalau objek itu jatuh di daerah koordinat suar yang mereka temukan sebelumnya. Sesampainya di lokasi jatuhnya objek itu, Jack melihat objek itu yang ternyata adalah semacam pesawat, tapi pesawat itu terlihat kuno seperti masa sebelum perang. Setelah mendarat, Jack memeriksa tempat tidur kapsul yang terjatuh dari pesawat, dan melihat ada manusia di dalamnya dari berbagai negara. Namun ada satu kapsul yang menarik perhatian Jack, yaitu seorang wanita dari Rusia bernama Julia. Gak lama setelah itu datang drone yang menembaki para penyintas, jadi Jack menyuruh si drone untuk berhenti, sambil menghalangi pandangannya dari Julia, dan akhirnya si drone pun pergi meninggalkan Jack. Dia kemudian membawa kapsulnya Julia ke markas, dan setelah kapsulnya dibuka, tiba-tiba Julia terbangun dari tidurnya, dan ternyata dia mengenal siapa Jack. Ketika kondisi Julia udah baikan, dia menyadari kalau dia udah tertidur sangat lama, oleh karena itu dia bertanya berapa lama dia tertidur, yang dijawab Jack kalau Julia udah tertidur selama 60 tahun. Jadi dia mau kembali ke pesawat untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, tapi dicegah sama Jack dan Vika, karena di bawah sana ada para scavenger yang berkeliaran. Di saat makan, mereka membicarakan tentang pesawatnya Julia, di mana Jack dan Vika berpikir kalau pesawatnya bisa kembali kemari karena dipicu sama suar yang dikirim dari gedung sebelumnya, oleh karena itu mereka bertanya apa misinya Julia. Dia menjawab kalau itu rahasia, dan dia harus mengetahui dulu apa yang terjadi sebenarnya dari rekaman penerbangan yang ada di pesawat. Setelah mengetahui tentang tujuan Jack dan Vika berada di sini, Julia melihat mereka yang pegangan tangan, dan akhirnya Julia pun ketawa melihat mereka, merasa ada sesuatu gak beres yang mereka udah alami. Esok harinya, Jack memberitahu ke Julia kalau ada orang yang akan menyelamatkan Julia dengan diantar ketet, tapi dia mau mengambil rekaman penerbangan dari pesawatnya dulu, dan meminta Jack untuk ikut bersamanya, karena Julia berpikir kalau Jack juga harus tahu apa yang terjadi. Ini disetujui dia, jadi mereka pun pergi ke sana, yang diketahui Vika begitu dia mendengar suara helikopter yang udah terbang. Sesampainya di lokasi jatuhnya pesawat, Jack melindungi Julia dari scavenger, sementara dia sendiri mencari rekaman penerbangan. Begitu dia mendapatkan rekaman penerbangan itu, datang para scavenger ke arah mereka, dan tiba-tiba Jack diserang sama salah satu scavenger. Oleh karena itu dia langsung menyuruh helikopternya untuk kabur secara darurat. Dalam kondisi lemas, dia melihat salah satu scavenger menghampirinya, dan akhirnya Jack pun habis. Tapi ternyata dia belum habis hidupnya, melainkan diculik sama para scavenger untuk dibawa ke markas mereka, begitu juga Julia. Setelah dia terikat di sebuah ruangan yang gelap, datang satu scavenger bernama Malcolm, dan dia mengaku udah mengawasi Jack selama ini yang penuh dengan rasa ingin tahu. Terungkap kalau ternyata, scavenger itu bukanlah alien, melainkan sekelompok manusia yang selamat dari kiamat. Namun Jack memberitahu kalau Malcolm gak akan mendapatkan informasi apapun, karena ingatannya udah dihapus demi melindungi keamanan misi, tapi Malcolm udah bisa menebak kalau Jack akan menjawab seperti itu. Malcolm lalu membicarakan tentang drone tempur, kalau sebenarnya drone itu diprogram bukan untuk melindungi Jack, melainkan untuk menghabisi hidup manusia yang tersisa di bumi, hanya saja Jack dikecualikan dari target para drone. Malcolm kemudian mengantarkan Jack ke suatu tempat, di mana di tengah perjalanan, Malcolm memberitahu kalau dia dan kawan-kawan sering kalah bertempur dengan para drone, oleh karena itu Malcolm dan kawan-kawan memutuskan untuk mengambil langkah besar yang memerlukan puluhan tahun, hanya untuk memecahkan kode GPS dari drone itu aja. Itulah caranya juga mereka bisa mendaratkan pesawatnya Julia untuk kemari, dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah reaktor padat yang ada di pesawat itu, dan jika digabungkan dengan 10 sel bahan bakar dari drone yang mereka udah curi, hasilnya bisa 10 kali lipat dari bom yang meledakan kilang air yang hancur sebelumnya. Sekarang Malcolm dan kawan-kawan udah mempunyai bom nuklir, dan sebuah drone yang bisa membawakan bom itu, tapi masalahnya mereka gak bisa mengakses masuk ke dalam drone itu, karena drone itu gak mengenali siapa mereka. Oleh karena itu Malcolm meminta bantuannya Jack untuk memprogram drone itu, dan mengatur dia untuk membawa bom nuklir itu ke Ted, supaya perang ini bisa berakhir. Namun Jack memberingatkan kalau ada orang-orang di dalam Ted, yang bisa dari Malcolm kalau ini akan terjadi perdebatan yang memakan waktu lama, jadi bawahannya Malcolm mengancam akan menembakkan Julia jika Jack gak mau menyetujui permintaan mereka. Tapi gak lama setelah itu ada suara alarm tanda kedatangan drone lainnya, dan ternyata itu dari suruhan Vika setelah dia mengetahui Jack yang menghilang, oleh karena itu Vika meminta bantuannya Sally, untuk dia bisa melacak jejak biologis DNA-nya melalui si drone. Setelah si drone udah sampai di markasnya scavenger, para scavenger berusaha menghancurkan si drone, dan ketika salah satu orang terkena tembakan laser dari si drone, ternyata itu bisa bikin tubuh orang langsung jadi abu. Namun setelah beberapa saat, mereka bisa mengacaukan pergerakan si drone, dan akhirnya dia pun habis. Jack memberitahu kalau para drone akan terus datang sampai menemukan dia, oleh karena itu dia meminta untuk dibebaskan, dan akhirnya dia pun beneran dibebaskan sama Malcolm, beserta sepeda motornya yang dikembalikan. Dia mengaku udah pernah pergi ke area yang dianggap, zona radiasi itu, dan memberitahu Jack jika dia mau mencari kebenaran, disanalah dia akan menemukannya. Ini belum bisa dipercaya Jack, jadi dia mau kembali ke markas bersama dengan Julia. Tapi karena gak ada helikopter, Jack harus pergi ke gedung tinggi, untuk mengirimkan sinyal pesan ke Vika kalau Jack selamat, jadi setelah Vika mengetahui itu, dia mengirimkan helikopter ke gedung untuk dipakai Jack di sana. Sembari menunggu helikopternya datang, Jack bertanya ke Julia apa yang dia lakukan di pesawatnya sebelum jatuh. Dia pun mengungkapkan kalau awalnya pesawat itu mau pergi ke Titan untuk penelitian, namun kemudian gak jadi, karena timnya di bumi menemukan benda asing, jadi pemimpinnya meminta Julia dan kawan-kawan untuk pergi menyelidiki benda asing itu, yang ternyata benda asing itu adalah Ted. Tapi pada saat itu Julia dan para astronot lainnya masih dalam kondisi tertidur di kapsul, namun tidak untuk kedua astronot yang terbangun dan menjadi pilotnya saat itu, yaitu Jack dan Vika. Ini tentu aja sulit dipercaya Jack, oleh karena itu dia bertanya siapa Julia ini sebenarnya, yang diungkapkan dia kalau dia ini adalah istrinya Jack. Julia menambahkan kalau dia dan Jack pernah berada di gedung ini sebelum kiamat, lalu Jack melamar Julia dengan sebuah cincin waktu itu, dan dia pun menjawab iya. Cincin itu masih dipegang Julia, yang membuat Jack mulai mengingat masa-masanya bersama dengan Julia sebelum kiamat. Gak lama setelah itu datang helikopternya Jack, dan akhirnya Vika pun menangis melihat kemesraan Jack dan Julia melalui kamera helikopter, bersamaan dengan Jack yang meminta Vika untuk jangan melaporkan apa-apa dulu ke Sally. Tapi begitu Jack sampai di markas, dia melihat pintu masuknya yang udah dikunci sama Vika, jadi Jack berusaha meyakinkan kalau Julia itu adalah istrinya. Namun Vika masih sulit untuk menerima kenyataan ini, oleh karena itu dia memutuskan untuk melapor ke Sally kalau Jack udah gak menjalankan tugasnya lagi dengan baik dan benar, gara-gara seorang wanita. Mendengar ini, Sally mau memastikan apakah Vika udah gak cocok lagi untuk bekerja dengan Jack, yang dijawab Vika, iya. Merasa ada sesuatu yang berbahaya yang akan mengincar mereka, Jack memberitahu kalau Sally udah berbohong selama ini, jadi Jack mau mengajak Vika untuk ikut bersamanya. Di saat itu drone tempur yang masih belum selesai dibetulkan sama Jack menjadi aktif sendiri, lalu drone itu mendekati Vika, dan akhirnya dia pun. Ini menandakan kalau drone itu udah ditugaskan sama Sally untuk menghabisi hidupnya Jack dan Vika, tapi tepat sebelum si drone bisa menembak Jack, Julia menembak si drone dengan tembakan dari helikopter, dan akhirnya si drone pun habis. Jack kemudian meminta penjelasan tentang siapa Sally ini sebenarnya, namun dia menyuruh Jack untuk membawakan Julia ke dalam tab, dan mereka bisa membicarakan lebih lanjut nanti ketika ketemuan. Ini tentu aja ditolak Jack, jadi dia dan Julia kabur ke arah markas scavenger, tapi diganggu dengan tiga drone yang mengejar mereka. Oleh karena itu Jack memancing para drone di sebuah celah tebing untuk melawan mereka, sampai tinggal tersisa satu drone aja, namun si drone itu menabrak helikopter Jack sampai masuk ke dalam zona radiasi, dan akhirnya dia pun berpikir kalau dia dan Julia akan habis hidupnya. Tapi ternyata mereka masih gak apa-apa, sebagai pertanda kalau Sally lagi-lagi udah berbohong. Namun Jack gak punya waktu untuk memikirkan itu, karena dia masih harus menghancurkan si drone, sampai akhirnya dia pun habis, tapi badan si drone itu mental ke badan helikopter Jack sampai menjadi oleng. Merasa berbahaya, Jack dan Julia sontak melepaskan diri dari helikopter dengan bantuan parasut, dan akhirnya mereka pun mendarat dengan selamat. Setelah melihat asap dari drone lainnya sambil mengeluarkan suara, Jack menyuruh Julia untuk tunggu, dan pergi untuk memeriksa drone yang rusak itu. Di sana dia melihat sebuah helikopter yang mirip dengan yang dia punya, lalu mendarat di dekat drone yang rusak, dan keluar seseorang dari helikopter itu. Jadi Jack menyuruh orang itu untuk berhenti, namun ternyata orang itu adalah... Ini menandakan kalau Jack satunya lagi adalah Jack hasil dari kloning, yang membuat kedua Jack menjadi heran dengan apa yang terjadi, sebelum datang Julia yang mendekati mereka. Ini memicu kenangan-kenangan yang ada di pikirannya Jack kloningan, sehingga dia menjadi langah, oleh karena itu Jack asli berkesempatan untuk menghentikan ancaman tembakannya. Alhasil Jack kloningan berhasil dicekek, lalu dia gak sadarkan diri, dan akhirnya tangannya pun diikat. Tapi Jack asli gak menyadari, kalau pertarungan mereka membuat Julia terkena tembakan nyasar dari Jack kloningan, jadi setelah membawa Julia ke tempat yang aman, Jack asli cepat-cepat menggunakan helikopternya Jack kloningan untuk mencari P3K. Namun sebelum itu Jack asli melihat nomor helikopternya dengan nomor 52, sementara dia sendiri bernomor 49, jadi karena berpikir kalau dia sama seperti Jack kloningan, Jack asli pun menggunakan nomor 52 untuk bisa diidentifikasi sama si helikopter. Dia kemudian pergi ke markasnya Jack kloningan untuk menemukan P3K itu, dan berpikir ada Vika versi kloningan juga di sana, tapi dia terlihat gak ada di sana. Namun setelah mendapatkan P3K itu, Jack dikejutkan dengan kedatangan Vika kloningan, jadi Jack mencoba sekali lagi untuk mengajak Vika untuk kabur dari kebohongan ini, tapi ternyata dia masih taat pada peraturan-peraturan dari Sully. Oleh karena itu Jack mau gak mau harus meninggalkannya, lalu kembali ke Julia untuk menyembuhkan lukanya, dan akhirnya dia pun. Dia kemudian dibawa sama Jack ke rumah mantapnya, di mana dia teringat perkataan Jack yang pernah bilang kalau dia akan membuatkannya sebuah rumah di tepi danau, dan ternyata dia udah mewujudkannya, sehingga Julia yakin kalau masih ada kenangan mereka yang tersimpan di dalam pikiran Jack yang paling dalam. Sekarang tinggal Ted yang harus dihancurkan, jadi Jack dan Julia kembali ke markasnya scavenger, untuk mulai bekerja sama menghancurkan Ted. Sambil melihat Jack memasukkan bom nuklir ke drone, Malkol membicarakan tentang Ted dan isinya, kalau sebenarnya Ted itu adalah kapal luar angkasa alien dengan kecerdasan yang dimiliki, yaitu Artificial Intelligence atau EI, dengan tujuan untuk menyerap energi sampai habis dari satu planet ke planet lainnya. Kemudian setelah Malkol mengetahui Jack mengambil sebuah buku sebelumnya yang bikin dia penasaran, lalu udah mencoba untuk menyelamatkan Julia, Malkol menjadi yakin kalau Jack masih bisa mengingat siapa dia sebenarnya, jadi itulah kenapa Malkol mau membantu Jack untuk bisa kembali ke dirinya yang sesungguhnya. Setelah semuanya siap, mulailah drone itu dikeluarkan dari markas untuk diterbangkan sama Jack, tapi tiba-tiba datang tiga drone tempur lainnya yang berhasil menemukan lokasi Jack, setelah Sally menerima laporan dari Vika kloningan yang memberitahu tentang jejak biologisnya Jack yang dia temukan. Alhasil semua orang pada panik melihat tiga drone itu, jadi Jack dan kawan-kawan berusaha melawan ketiga drone itu, sampai akhirnya ketiga drone pun habis. Tapi ada satu orang harus terluka cukup berat setelah pertarungan itu, yang ternyata itu adalah Malkol, oleh karena itu dia meminta Jack untuk segera mengirimkan drone mereka, namun dia membalas kalau dronenya udah rusak gara-gara pertarungan sebelumnya. Tapi ada satu cara yang bisa dilakukan Jack, yaitu membawa bomnya sendiri, namun Julia berkeinginan untuk ikut bersama Jack, sesuai permintaan dari Sally sebelumnya. Ini menandakan kalau dia siap untuk habis hidupnya bersama dengan Jack, tapi ini memungkinkan dia untuk bisa langsung berhadapan dengan Sally, jadi setelah dipasang bom itu di kapsulnya Julia, mulailah Jack pergi untuk bertemu dengan Sally. Sambil mendekati Ted yang ada di atas, Jack mendengar rekaman penerbangan pesawatnya Julia, di mana terdengar suara Jack yang bilang kalau tahun sekarang adalah tahun 2017, dan ternyata dia adalah komandan untuk pesawatnya Julia bernama Odesi. Waktu itu dia berbicara sama pemimpin misi di bumi yang bernama Sally juga, dan dibantu sama Vika sebagai pilot, sementara kru lainnya masih tertidur. Namun ketika terus mendekati Ted, Jack menyadari sesuatu gak beres dengan pesawatnya yang malah semakin mendekati Ted dari perkiraan, oleh karena itu supaya gak kenapa-napa, dia dan Vika mengaktifkan mesin dorongan untuk menjauh. Tapi ternyata pesawatnya gak mau menjauh dari Ted, bersamaan dengan sambungan mereka dengan Sally menjadi terputus. Alhasil Jack berpikir kalau pesawat ini gak akan bisa kembali lagi jika udah masuk ke dalam Ted, jadi dia mau melepaskan istrinya dan teman-teman lain yang ada di dalam kapsul, karena kapsulnya udah diprogram untuk bisa kembali ke orbit bumi, dan bisa diterbangkan sesuai keinginan jika Jack mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu. Dia mau Vika untuk masuk ke dalam kapsul juga, namun dia menolak, karena alasan mereka adalah tim. Mulailah Jack untuk melepaskan ruang bagian kapsul itu, sementara dia dan Vika lanjut masuk ke dalam Ted, dan akhirnya rekaman penerbangan pun berakhir. Alhasil Jack merasa penasaran dengan isi dalam Ted, tapi rasa penasaran itu segera hilang ketika dia udah masuk ke dalam Ted, di mana dia melihat lingkungannya yang sangat besar, sampai akhirnya dia melihat sesuatu yang sangat sulit dia percaya, yaitu Akhirnya terungkap kalau dia dan Vika adalah hasil kloningan dari Ted, dan si pemimpin dari Ted ini sebenarnya menyamar sebagai Sally. Setelah si pemimpin mempelajari semua yang ada dalam diri Jack dan juga Vika. Jack akhirnya ketemuan juga dengan si pemimpin itu, yang ternyata berwujud segitiga besar dengan mata merahnya, namun Jack gak terlalu mempedulikan si segitiga ini makhluk apa atau dari mana asalnya, karena yang penting Jack mau melakukan sesuatu yang mantap untuk si segitiga. Jack menduga kalau si segitiga mau mengkloning Julia juga, jadi Jack memberikan apa yang si segitiga mau, tapi bohong, yang ternyata di dalam kapsul itu adalah Malcolm. Terungkap kalau sebenarnya Julia dibawa kembali ke rumah mantap di tepi danau, karena Jack merasa gak rela istrinya habis hidupnya begitu aja. Sementara Malcolm memang sangat berambisi untuk menghancurkan Ted dari dulu, apalagi kondisinya udah sekarat, oleh karena itu Jack memutuskan untuk membawanya kemari. Setelah mendengar kalau si segitiga adalah dewa, Jack gak terlalu mempedulikannya, dan sambil menekan tombol bom nuklir yang Malcolm pegang, akhirnya Ted pun. Alhasil semua drone pada hancur sehancurnya, dan akhirnya umat manusia pun memenangkan perang melawan Ted. Tiga tahun kemudian setelah peristiwa itu, Julia ternyata udah melahirkan anak perempuan, namun sayangnya gak ada Jack di sekitar mereka. Film diakhiri dengan kedatangan sekelompok scavenger yang berhasil menemukan rumah Jack, beserta seorang pria berpakaian futuristik dengan nomor 52, yang ternyata itu adalah Jack Loningan yang masih hidup serta udah mengingat semua ingatannya, dan akhirnya Jack dan Julia pun bisa bersatu kembali.